Intro Guys, sekarang kita lagi kedatangan seseorang yang sangat spesial di WS Studio Kira-kira siapa? Apa harus ada part baru kah? Mr. Rayendra Sunito! Selamat malam! Pertama kali terima kasih gue bisa rekaman disini Terima kasih juga sudah datang Lagi bikin konten bareng sama Cordozora Konten seperti dilihat gue baru dapet snare signature gue dari Canopus So, kita bikin basically kita bikin konten untuk ngerekam promo videonya Untuk snare drum gue ini Gue emang suka pointing ke tengah Ada orang agak ke pinggir Nah ke pinggir mungkin tujuannya kayak Lebih ngurangin bleed dari Tom segala macem Di Tom juga kadang-kadang gitu Tapi ngomongin soal Tom Tom-Tom ya? Gimana semua Tom-Tom nya? Harusnya banyak dong disini Kok cuma tinggal snare? Dijual-jualin ya? Dilelang tadi guys ya Harganya tadi sudah disebutin Rp 55.000.000.000 Gak, gak bercanda Kalau lo mau punya meteran Bisa pastinya Cuma kalau di studio pasti ada kabel Ya Tinggal pegang aja disini Oke Ini kira-kira jaraknya segini Harusnya sama ya? Iya Gak ada yang harus sih sebenernya Ini kebiasaan gue Ada orang yang gak sama kok Ada yang lebih Lebih tinggi mungkin ya Justru kalau ini Ini gue lebarin kesana Ini akan lebih rendah jadi Lo akan ngeliat sebenernya Kayaknya tidak simetris Misalnya gue pasang snare mic-nya disini Misalnya ya Ini kan disini nih Oke Berarti ya gue harus pasang Sorry, sorry Berarti gue harus pasang nih Lebih rendah disini Mungkin kalau ini gue pikir kerendahan Ini akan gue naikin Supaya ini bisa disini gitu Ininya mungkin akan lebih tinggi Tergantung positioning ininya juga ya Standnya juga ya Coba gue Seneng kenapa snare di tengah Eh Jaraknya sama Supaya nanti pas di Di Pro Tools dibuka Imaging-nya snare itu ada di tengah gitu Di overhead ini Lalu untuk microphone room mungkin ya Untuk room-nya Nah room sih sebenernya Terus terang Tadi gue cuma pelengkap aja Pasang aja deh Dimana ya Gue kan juga belum pernah terlalu tahu Ruangan ini ya Gue tadi nyoba Ngarahin microphone-nya ke tembok Yang ini ke tembok Nggak tajem bunyinya mungkin Karena pandulan dari kayunya gitu ya Kayunya gitu ya Ya udah normalnya nih Kita arahin ke drum aja deh Rekam kalau emang perlu Nanti coba gue naikin Kalau nggak perlu Mungkin nggak gue pake Mungkin gue pake sedikit Gue jadi ini Kalau gini-gini sih Itu option lah ya Option aja gue rekam aja Bandingin ntar nyesel ket Iya, iya, iya Mungkin banyak mic kita pasang Untuk ngerekam satu instrumen Harus lebih teliti aja Dia nangkepnya Inline nggak facenya Kalau ada yang nggak terlalu ngerti Face problem apa ya Tolong di Google aja Karena kalau jelasin ini Kepanjangan lagi Atau bisa ikut masterclassnya Mas Rayen Kapan tuh? Nggak tahu Ya nggak tahu Tanya yang mau tanya saya Asal ngomong aja Langsung hubungi dong Hubungi mas Rayen Kadang-kadang gitu Jadi justru Wah kalau sedikit mic Tapi dipakainya bener Malah kadang-kadang Lebih solid bunyinya Lebih enak ya? Malah ada Nggak ada yang mutlak ya Kalau menurut gue Emang mesti dicoba Makanya kalau banyak mic ya Kayak tadi Gue coba ini mic roomnya Gue coba gue combine sama drum Gue bolak-balik face-nya Oh enak kok? Nggak apa-apa Enak kok ditaruh di situ Ya bisa aja Yang taruh di lantai Yang taruh di sini Bisa Kadang-kadang ada orang Taruh mic lagi di sini Di atas ini Ngarah ke snare Bisa Bisa sampai di situ ya Berarti ya Untuk microphone room ya Itu bukan room sih Itu crouch mic Nah adalah Bisa Orang juga kadang-kadang Ngaruh mic di sini Itu buat nangkep? Ya kalau di situ kan Ini dia akan nangkep Overall sebenernya Kicks, snare, hi-hat Dan nangkep juga Hmm Lebih deket Di sini berarti ya Lebihannya Untuk simbol Apa nangkep juga? Ke arah sana Ke arah sana Oke Ke arah snare Jadi kalau orang Kadang-kadang cuma pakai tom 1 Itu Dia tetap bisa Tom 1 di sini Dan floor di sana Jadi pasang mic di sini Bisa juga Option-option banyak banget sih Kalau menurut gue Lo tinggal kayak buka youtube Itu banyak banget orang Option-option micing drum Dan Gak ada yang salah Gak ada yang bener Yang mengerti Coba Seperti tadi Penjelasan gue itu Segala macam Itu ya Apakah itu yang paling bener? Gak ada sih Orang macam-macam caranya Menurut gue Buat gue ini yang Paling enak lah So far Yang gue paling cocok Setelah Lama bereksperimen Menurut gue Ini yang paling enak Buat gue Jadi mungkin Player-player Atau drummer-nummer lain Juga punya pandangannya sendiri Untuk positioning Even bukan player doang Gue pernah ngeliat Kontennya Engineer Dunia Dia nge-set overheadnya Gak gini Dia nge-setnya Pake Pake mata Yang ngeliat drum Ini harus simetris Yang alhasil Ke snare Pasti beda Kalau kita pake mata Simetris Kalau full drum Set ke snare Pasti ukurannya beda Terus apakah gue harus bilang Ah salah lu Nah kan dia nyinyur 20-an tahun Di rekaman Yang masa gue bilang Dia salah Itu berarti emang Ya dia punya kebiasaan lain Bisa kebiasaan Atau bisa juga Taste mungkin Taste Dia kan pasti juga Sebagai orang kan Pasti nyoba ini Nyoba itu Sampai akhirnya Dia punya kesimpulan Kayaknya yang paling cocok Buat gue tuh ini Dengan cara making Yang menurut gue Lain sama punya gue Cuma gue cobain Punya gue Menurut gue yang paling enak Yaudah Gak apa-apa Oke guys Sekarang Mas Rayendra mau langsung Take drum Untuk proyeknya Kordosora Nah kalau kalian yang mau nonton videonya Langsung klik link disini ya Oke Mantap See you Halo guys Sekarang kita kedatangan Seseorang yang sangat spesial Di WA Studio Kira-kira Itu gimana gitu ya Soal Coba kita Soal itu Mister Rayendra Coba sebutkan nama gue yang benar Gak usah di cut Gak usah di cut Sebutkan nama gue yang benar Gak usah di cut Jadi blooper Oke guys Sekarang Mas Rayendra Mau langsung take drum Untuk proyeknya Kordosora Nantikan Video Kalau mau liat Kalau mau liat Lantan di atas sini Kalau mau liat Lantan di atas sini Lantan di atas sini